Kembali di Net12 sejumlah serpihan, puing dan barang milik korban Lion Air PKL Kipe yang sebelumnya berada di pelabuhan JICT sudah dipindahkan oleh petugas. Selengkapnya akan disampaikan oleh Dila Hantika. Dila. Iya Tommy dan juga Syarifa, kondisi saat ini di Jakarta Internasional Kontainer Terminal Pelabuhan Tanjung Periuk. Seperti yang disampaikan memang di belakang saya ini sudah tidak terlihat lagi puing-puing dari pesawat JT610. Dan juga sudah tidak ada lagi barang-barang milik korban dari pesawat Lion Air yang jatuh di perairan Tanjung Karawang pada hari Senin lalu. Namun tadi beberapa menit yang lalu, ini kabar Sarnas M. Saugi ini menyampaikan bela Sungkawa yang sedalam-dalamnya terhadap peninggalnya penyelam yang memang mengikuti proses evakuasi sejak hari pertama. Dan selain itu juga kabar Sarnas ini mengapresiasi atas hasil kinerja dari para penyelam. Dan selain itu memang untuk barang-barang yang tadinya ada di JICT ini memang sudah diserahkan oleh pihak Kabas Sarnas kepada pihak KNKT pada hari kemarin. Dimana memang pihak KNKT ini menerima puing-puing dari pesawat Lion Air JT610. Dan nantinya pihak KNKT ini akan melakukan penelitian dan juga penyelidikan untuk mengetahui apa penyebab jatuhnya pesawat tersebut. Selain itu untuk barang-barang milik korban seperti tas, kartu identitas, dompet, dan juga pakaian ini diambil oleh tim DVI Polri untuk dibawa ke RS Polri. Nantinya di RS Polri tersebut barang-barang milik korban yang berhasil ditemukan ini akan dicocokkan dengan jenazah yang telah ditemukan dan juga untuk mencocokkan dokumen-dokumen lain juga yang diberikan oleh pihak keluarga korban. Dan selain itu juga hari ke-6 pasnya jatuhnya pesawat Lion Air JT610 ini memang pencarian masih terus dilakukan. Hari ini ada 159 penyelam dari berbagai macam unsur. Mereka ini menyebar ke titik-titik yang telah ditentukan dan sementara informasi yang kami dapatkan memang telah ditemukan roda dari pesawat Lion Air ini. Namun hingga saat ini belum tiba di Jakarta Internasional Kontainer Terminal. Dan informasinya memang roda dari pesawat Lion Air tersebut ditemukan di kedalaman sekitar 32 meter dan saat ini berada di KRI Banda Aceh. Dan selain itu juga tim penyelam ini menemukan beberapa bagian dari pesawat lainnya yang memang belum diangkat ke permukaan. Karena memang seperti mesin pesawat dan juga beberapa bagian yang lebih besar dari pesawat Lion Air ini agak sulit untuk diangkat karena memang harus menggunakan alat berat. Selain itu juga memang banyak sekali faktor kendala lainnya seperti derasnya air di dasar laut dan juga pandangan yang agak sedikit mengganggu para penyelam. Namun kalau kita lihat di belakang saya ini sudah ada mobil krain di mana mobil krain ini rencananya akan mengangkut barang yang tiba di pelabuhan Tanjung Priok saat ini. Dan tadi juga Kak Basarna sempat menyampaikan memang mereka menyebar tim penyelamat di beberapa titik sehingga memang banyak sekali tim penyelamat yang, tim penyelam maksud kami yang telah menemukan berbagai macam bagian dari pesawat lainnya. Dan hingga saat ini kami juga masih menunggu roda yang telah ditemukan oleh tim penyelam kemarin di pelabuhan Jakarta Internasional Kontainer Terminal 2. Dila Hantika dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.